Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan semua selamat berjumpa lagi Bersama saya channel Anijan Bakriar Nah sekarang ini kawan-kawan semua Saya akan mereview Haji Duloh si pekerja keras Nah inilah Haji Dulohnya Loh kemana Haji Dulohnya nih kawan-kawan semua Ayo kita cari dulu Ternyata kemana dia nih Wah kok kan ini Haji Duloh Ini burung Haji Duloh nih kawan-kawan semua Kemana dia Haji Duloh Wah ternyata ini kawan-kawan semua Haji Dulohnya nih Lagi pakai apa itu Ini burung Punya Haji Duloh semua nih Apa ada yang titipan nih Yuk kita review Haji Duloh baru pulang kerja Jualan pakaian tuh kawan Ada apakah keunikan dari Haji Duloh dan keucuannya Wah dia lagi memakai salep kan Selamat menyaksikan dan menonton review Haji Duloh Dia sambil ngobrol sama Kang Asep Itu Kang Asep sedang Bertamu kepada Haji Duloh Dia mau menanyakan saran-saran Memelihara burung murai Saran menyeting burung murai Lumayan rame juga ya kawan-kawan Selamat menonton review Haji Duloh Semoga di malam ini berjalan lancar Apanya tuh yang berjalan lancar Ya acaranya sih mau Ngetrakin burung nih Ceritanya Yang mudah-mudahan Kepunyaan burung Haji Duloh Lebih bagus Itulah kawan-kawan semua Keunikan Haji Duloh Itu suka seperti itu dia Uniknya Haji Duloh itu Seperti itulah Burung-burungnya Barangkali Pemirsa di rumah Ada yang mempunyai burung Terus belum paham Cara settingnya Agar burung itu Kelihatan peter Terus mau bunyi Silahkan Pemirsa Bisa hubungi Haji Duloh Itu saran Saran-saran rawatan gimana tuh Haji Duloh Saran-saran rawatan kita Saran-saran Haji Duloh Akan kasih saran yang Haji Duloh tahu Cobalah sekarang Coba kasih tau lah sarannya sedikit 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 gitu Cara simpel sih Cara kasih pakan Cara Keseharian Pertama-tama Ya kita Intinya ya Namanya burung ya Di Alamnya Pasti dia Makannya serangga Bukan pur ya Di situ kita ya Setiap hari tuh harus rajin Kasih serangga Atau jangkrik lah Minimal jangkrik Kasih jangkrik itu setiap harinya Pagi minimal 7 atau 10 Sorenya 10 Tergantung Burungnya juga Terus Jangan lupa Kasih keroto Seminggu 2 kali Atau 3 kali Biar Menambah Saminanya Juga Biar burung Lebih Fegeter Itu buat burung apa itu Itu buat Ya Sejenis Pemakan serangga Jadi Bukan Di Burung-burung Yang berkicau lah Bukan ditujukan ke Burung murai Doang gitu ya Bukan Nah Begitulah Saran dari Haji Duloh Buat Itu yang Bagi kawan-kawan semua Yang Memelihara burung Burung yang berkicau Katanya Itulah saran Sedikit dari Haji Duloh Semoga Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Sarannya Lumayan ramai juga Kawan Burung-burung Burung-burung ya, ada masing-masing masing-masing ya, merek gocak ya harus kembali tadi ya, merek masak ya, ya, sampai kita, ini lupa kita kamu kaya kutubuk-kutubu apa ya bukannya kamu kagak gocak ya kurang-kurang Rp15.000 deh, mana Rp15.000 deh? Rp15.000 deh, paman yang ngecepan gimana ya di pulang kerjaan sehari ini? oh, udah acak-acakan susah sih barang dagangan pakohan boleh gimana? gimana sih? oh iya, ya malu Pak Bos gimana? usaha dong, semangat mungkin harus kerja keras anak diri di kampung itu pada nungguin gimana sih? ya ini Pak Bos ini juga udah berusaha anak yang juga minta buat rimbal botong orang bawa-bawa nagingannya minta beli mainan, istri minta beli golong, kalung gimana tuh lagi dong bergolong seperti itu wah, yukin, ayo kacau ya gimana nanti Pak Bos, yang pentingnya saya udah berusaha ini tuh Bos tolong gak usahin besok-besok lebih semangat lagi ya? enak, nah ya usahin lagi, biar nasinya lebih maksimal gitu lah iya, ya siap, siap Pak Bos iya, ya weh, baik-baikumsalam ini Bosnya datang nih iya 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 iya